Intro Pemerintah Indonesia telah sukses menyelenggarakan World Water Forum ke-10 yang mengusung tema Water for Shared Prosperity Bahkan, rangkaian kegiatan pada 18 hingga 25 Mei 2024 di Lusa 2, Bali ini dinilai sebagai penyelenggaraan World Water Forum terbaik oleh Presiden World Water Council Dengan berkumpulnya kita di Bali hari ini tentu Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air Let's preserve our water today for share prosperity tomorrow Dari pertemuan ini dihasilkan deklarasi Menteri Pertama dalam World Water Forum 113 proyek air dan sanitasi senilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat serta berbagai komitmen dan aksi nyata untuk mengatasi krisis dan tantangan air global Bali 21 Mei 2024 di bawah kekuatan Indonesia Forum Air Sedunia ke-10 WWF-10 telah mengesahkan deklarasi Menteri sebagai hasil konkret diplomasi vektori bagi Indonesia Deklarasi disahkan di akhir pertemuan tingkat Menteri WWF-10 yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi internasional Pembahasan deklarasi dilakukan dalam 3 mekanisme di Markas Besar UNESCO Paris sejak November 2023 Dalam deklarasi tersebut Indonesia mengusung 3 prioritas Pertama Pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul Sebagai negara kepulauan Indonesia wajib berada di gardai depan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi Dua, mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil Dan yang ketiga, pengusulan hari danau sedunia atau World Lake Day Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat Peringatan hari danau sedunia ini tidak sekedar simbolis namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau justru dunia Selain deklarasi menteri salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara Indonesia memprioritaskan pengelolaan air dimana pasca pandemi quantity tourism ini bergerak menjadi quality tourism dan fokus kepada sustainability Tentunya Indonesia juga mendapatkan dampak positif dari event yang dihadiri oleh sekitar 50 ribu delegasi dari seluruh belahan dunia tersebut seperti menegaskan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional pertambahnya devisa serta pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selamat menikmati 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 selamat menikmati